Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ke teman-teman semua dalam keadaan sehat ya ketemu lagi dengan aku di channel aku oke teman-teman jadi di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku kemalin sebelum monetisasi jadi saya akan mengasih tau pada teman-teman semua pada youtuber pemula cara mengejar 4000 jam tayang tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah ya dan bunyikan tombol loncengnya agar aku tetap bersemangat bikin video dan channel ini lebih berkembang lagi teman-teman dan jangan lupa like juga komen ya jika ada pertanyaan oke kita lanjut ke videonya oke teman-teman jadi saya punya 3 cara atau 3 tips agar channel kalian cepat tercapai 4000 jam tayang karena menurut saya dalam youtube ini yang paling sulit itu 4000 jam tayang karena susah sekali mencari viewers mencari penonton gitu ya penonton yang memang harus betah lihat channel kita karena kadang kita udah bikin channel semaksimal mungkin terus yang penontonnya sedikit jadi sehingga jam tayangnya itu tidak bertambah bertambahnya hanya sedikit karena yang nontonnya tidak sampai selesai rata-rata tonton biasanya yang nonton itu satu sampai tiga menitan nggak sampai selesai tapi kalau teman nonton yang betah dengan channel kita di video kita pasti penonton tersebut tonton sampai selesai nah jadi tapi kayaknya jarang ya yang ditonton sampai selesai hanya ada satu dua tiga orang yang menonton sampai selesai apalagi durasinya panjang kecuali film pendek pasti kalau seru pasti ditonton sampai selesai nah jadi pengalaman aku kemarin itu memang yang menurut aku sulit mengejar 4000 jam tayang itu teman-teman karena subscriber itu mengikutin seperti jika kita tiba-tiba mengupload video dan viewersnya banyak itu biasanya viewersnya langsung melihat dan jika suka pasti dia like juga subscribe channel kalian nah cara yang pertama yang harus teman-teman buat yaitu membuat video sesering mungkin yang pertama itu jadi teman-teman yang biasanya uploadnya jarang banget seminggu sekali juga seminggu sekali gitu jadi lebih sering lagi membuat video misalnya seminggu jadi tiga kali atau setiap hari bikin video atau seminggu itu empat atau lima kali itu bisa menambah jam tayang kalian meskipun viewernya hanya sedikit nah karena jujur aja aku pun bikin video tidak banyak viewers yang menonton video saya mungkin kalau kayak youtuber lain punya tips lain agar viewersnya itu banyak dan sampai ribuan-ribuan gitu ya aku hanya ada beberapa video yang viewersnya lumayan banyak tapi sisa selanjutnya memang kurang ya viewersnya saya pun youtuber pemula nah itu cara yang pertama ya jadi lebih sering upload dalam satu minggu agar jam tayang kalian mudah cepat di apa namanya dimonetisasi oleh youtube nah cara yang kedua yaitu membuat video dengan durasi lebih dari 5 menit jadi teman-teman apabila sering membuat video dan durasinya hanya 2 atau 3 menit lebih baik ditingkatkan lagi dan kalian membuatnya lebih panjang karena itu juga sangat mempengaruhi ke jam tonton viewersnya jam tonton video kalian gitu loh nah kalau bisa lebih dari depan menit gitu atau lebih bagus 10 menit nah jadi yang kedua itu kalian menambah durasi tonton videonya ya video kalian agar apa namanya mempengaruhi jam tayang kalian dan yang ketiga dan yang ketiga ini menurut aku yang terakhir nih kemarin yang saya lakukan seperti ini karena kan di handphone itu kita pasti semuanya pakai chrome google chrome nah jika ingin cepat menambah jam tonton waktu kalian kalian tinggal download website lain yang tidak terisi akun kalian misalnya atau kalian bikin akun lain satu akun atau kalian tonton video kalian dengan website lain yang tidak terisi dengan akun kalian atau bisa juga tonton di laptop di laptop bisa di website lain atau juga di laptop boleh pakai akun dan boleh juga tidak pakai akun untuk menambah viewers atau jam tayang kalian kemarin kalau saya itu sebelum terkejar 4000 jam tayang memang saya suka nonton pakai laptop tapi tidak pakai akun nah kalau di handphone aku pakai akun yang satunya lagi jadi mudah tercapai apalagi ada salah satu video kalian yang mengundang banyak viewers itu sangat mempengaruhi ke jam tayang walaupun tidak sampai selesai nontonnya itu pun termasuk cepat menambah jam tayang dan subscriber teman-teman nah teman-teman itu saja video dari aku mudah-mudahan bermanfaat dan buat para youtuber pemula tetap semangat ya membuat videonya dan lebih sering lagi upload agar channel kalian mudah berkembang dan cepat dimonetisasi oleh pihak youtube semoga teman-teman semua sukses ya oke teman-teman saya cukupkan sekian video hari ini semoga bermanfaat ya dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya like, komen, dan juga share see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati